Artis Nikita Mirzani menjalani sidang fonis kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga penganiayaan terhadap mantan suaminya di Polatif pada Rabu 15 Juli 2020. Dalam sidang yang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Madulus Hakim menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak penganiayaan dan KDRT pada Dipo. Nikita Mirzani pun difonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan selama 12 bulan. Dengan fonis tersebut, Nikita tidak perlu menjalani masa tahanan. Dilansir oleh warta kota live, di hadapan awak media, ibu tiga anak ini tak kuasa menyembunyikan tangisnya. Nikita Mirzani pun mengeluk elat sahabatnya yakni Fitri Salvuteru yang berada di sampingnya. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid menyatakan kliennya sudah lega selesai pembacaan fonis kasus tersebut. Fahmi mengatakan dengan dibacakannya fonis, maka kasus dengan dipolatif sudah selesai. Terkait dengan tangisan Nikita, Fahmi menilai hal tersebut adalah bentuk keharunya atas putusan majelis hakim. Menurut Fahmi, putusan itu menunjukkan bahwa hakim memihak kepadanya. Nikita yang diwakili oleh Fahmi pun menyatakan rasa terima kasihnya pada majelis hakim karena telah menjalankan pekerjaan dengan baik. Seperti diketahui sebelumnya, Nikita dilaporkan oleh mantan suaminya yakni Dipolatif atas kasus dugaan KDRT dan penganiayaan. Tindakan itu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!